Mesa hujan deras yang Belanda merata di wilayah Bogor membuat ketinggian air di Bendung Katulampa mengalami peningkatan. Pada hari Jumat hingga pukul 18.20 waktu Indonesia Bagian Barat, tinggi muka air Bendung Katulampa mencapai 110 cm atau berada pada status siaga 3. Jika tinggi muka air Bendung Katulampa mencapai 80 cm, maka beberapa wilayah di Jakarta akan terdampak. Wilayah terdampak itu berada di sepanjang daerah aliran sungai Ciliwung termasuk kampung pulau. Untuk mengetahui situasi terkini dari kampung pulau, kita akan langsung bergabung dengan reporter Berita 1, Pramadika Samudera dan Jurukamera Indarman. Prama, seperti apa kondisi terkini di kampung pulau sekarang? Baik, Wiki. Kondisi Jakarta kemarin yang sempat digulur hujan semalaman ternyata berdampak pada RT3 di kampung pulau di mana terjadi genangan air yang cukup tinggi pada sabtu dini hari tadi, mencapai 110 cm. Namun, hingga saat ini telah surut hingga mencapai ketinggian 30 cm. Memang tidak begitu dirasakan oleh warga kampung pulau yang telah banyak pindah ke Rusun Nawajati Negara. Namun, banyaknya genangan air yang bercampur dengan sampah membuat bau yang tak sedap bagi warga di sekitar. Dan hingga saat ini memang rumah-rumah yang digenangi air tersebut, Wiki, masih dalam kondisi kosong. Namun, hal tersebut telah disiagakan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan menyediakan dua alat untuk menyedot genangan air yang berada di sekitar RT3 kampung pulau Jakarta Timur ini. Dan banyak warga juga saat ini memang yang terlihat masih sepi gitu, Wiki, di mana mereka dari informasi yang kami dapatkan masih dalam suasana liburan ataupun masih berlibur ke luar kota ataupun ke rumah sanak saudara mereka, Wiki. Ya, Prama, lagu. Lalu bagaimana dengan pemasangan turap? Apakah sejauh ini masih dipasang atau sudah selesai? Ya, saat ini memang pengerjaan turap belum kembali dikerjakan. Informasi yang kami dapatkan untuk pengerjaan turap di kampung pulau sendiri telah mencapai 80%. Hal ini berarti pada tahun depan, awal Januari nanti, diharapkan turap di kawasan kampung pulau ini akan segera selesai. Memang pengerjaan turap kampung pulau ini merupakan bagian dari normalisasi sungai Ciliwung sepanjang 19 km, Wiki, yang terbentang dari kawasan jembatan TB Simatupang hingga ke pintu air Manggarai. Bila digabungkan seluruh proyek tersebut, maka proyek normalisasi Kali Ciliwung ini baru mencapai 47% dari 2013 hingga akhir, ataupun awal 2016 ini sendiri dan direncanakan akan selesai pada tahun 2017. Dan di mana nantinya proyek pengerjaan ini akan berdampak kepada sembilan wilayah, Wiki di antaranya adalah Bukit Duri, Kebun Baru, Bidara Cina, Kampung Melayu, Pangadegan, Gang Arus, Rajawati, Kalibata, dan juga Keramat Jati. Dan setelah dari kampung pulau ini, maka turap ataupun normalisasi Kali Ciliwung akan difokuskan di kawasan Bukit Duri, di mana nantinya selebar sungai yang dari 10 hingga 20 meter akan menjadi kondisi normal seperti sedia kala, yaitu 35 hingga 50 meter, dan juga memungsikan pompa di sepanjang titik di sembilan wilayah tersebut, sehingga jika nantinya ada genangan air akan langsung dialihkan. Sementara itu untuk kawasan di kampung pulau ini sendiri masih terdapat sebuah backhoe yang nantinya akan digunakan untuk pembersihan dan juga untuk pemasangan turap yang sedikit lagi akan segera selesai. Seperti yang terlihat di belakang saya sana, di ujung sana masih ada satu backhoe dan nantinya akan menyambung hingga ke daerah Bukit Duri. Dan tidak hanya itu saja, jika sudah mencapai ke daerah Bukit Duri nanti, pemerintah rencananya juga akan melakukan relokasi warga, di mana nantinya warga akan disediakan sejumlah rusun untuk direlokasi. Karena menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama, tidak akan ada relokasi jika belum disiapkan rusun oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena itu nantinya rusun akan segera disiapkan sehingga nantinya 9 daerah ataupun 9 titik yang rawan banjir di Jakarta akan segera direlokasi dan terhindar dari musim-musibah banjir yang sudah menjadi musiman itu. Wiki? Ya, Prama, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah, laporan Prama di Kasamudera dan Jurukamera Indarman melaporkan langsung dari Kampung Pulau, Jakarta Timur.